Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan membahas soal-soal kuis dari pertemuan 1 sampai pertemuan 9 sebelum UTS Nah kita langsung aja ke soal yang pertama ini soal dari pertemuan 1 soalnya tentang benar-salah jadi pilihan ada pernyataan pilihannya itu pernyataannya benar atau salah, kalau benar klik true, kalau salah klik false Rangka adalah penyambung antara tulang-tulang nah ini di bab 1 kan ya tentang anggota gerak Rangka itu penyambung antara tulang-tulang atau bukan? Nah yang kita tahu penyambung antara tulang-tulang itu namanya bukan rangka tapi sendi nah jadi pernyataan ini itu pernyataan yang salah, jadi jawabannya adalah false berikutnya tengkorak adalah bagian dari rangka nah rangka itu kan terdiri dari kumpulan tulang-tulang nah tulang-tulang pada kepala itu namanya tengkorak jadi tengkorak ini juga termasuk ke dalam rangka, jadi dia adalah bagian dari rangka, yaitu tengkorak adalah rangka kepala jadi jawabannya true berikutnya sendi berfungsi untuk melekatnya otot nah tempat untuk melekatnya otot itu bukan sendi tapi rangka jadi ini jawabannya false karena yang harusnya buat melekat otot itu bukan sendi tapi rangka berikutnya tulang dada memiliki jenis tulang pipih nah tulang dada itu jenis tulangnya pipih ini sudah pernah kita bahas di pertemuan satu atau dua tentang tulang-tulang bentuk tulang dada itu memang tulangnya bentuk pipih jadi ini benar ya nanti saya taruh disini linknya selanjutnya sendi engsel berada pada siku dan lutut nah betul nih sendi engsel itu memang adanya di siku dan lutut gerakannya ke satu arah ya engsel satu arah jadi jawabannya true berikutnya gerak dapat ditentukan tanpa titik acuan nah ini salah sebagaimana yang kita pelajari di bab perpindahan ya ini bagian perpindahan gerak itu benda dikatakan bergerak jika dia berpindah posisi dari titik acuannya jadi benda gak bisa dibilang bergerak kalau dia gak ada titik acuannya jadi ini salah harusnya dengan titik acuan jadi jawabannya false berikutnya terbit dan tenggelamnya matahari termasuk dalam gerak semu karena sebenarnya yang bergerak adalah bumi nah ini betul ya ini betul jadi gerak semu itu adalah gerak yang seolah-olah yang bergerak itu matahari padahal yang bergerak bukan matahari kan matahari itu tetap di tempatnya ya dia cuma berotasi tapi dia gak berevolusi tapi bumi yang berotasi dan berevolusi mengelilingi matahari jadi bumi yang mengelilingi matahari tapi kita bilangnya matahari terbit dan tenggelam padahal bumi yang berputar gitu jadi jawabannya yang ini benar karena sebenarnya yang bergerak bumi bukan matahari jadi matahari itu geraknya gerak semu berikutnya jarak adalah lintasan yang dilalui tanpa mempertimbangkan prosesnya nah jarak itu kan lintasan sebuah lintasan yang dilalui dia mempertimbangkan prosesnya jadi misalnya dari sini ke sini mau dia muter-muter manapun itu dihitung jadi muter-muter jalan muternya itu dihitung karena dia mempertimbangkan prosesnya jadi bukan tanpa tapi dengan jarak itu mempertimbangkan prosesnya jadi ini salah ya kalau yang tidak mempertimbangkan prosesnya itu adalah perpindahan bukan jarak soal berikutnya perpindahan adalah lintasan terdekat dari titik awal ke titik akhir ini baru betul jadi ini true karena dia tidak mempertimbangkan prosesnya jadi dia cuma peduli lintasan terdekat jadi misalnya dari A ke B ini jalannya muter-muter muter-muter tapi dia cuma mengambil garis lurus yang paling dekat jadi dia cuma peduli titik awal dan titik akhirnya mana yang paling dekat itu namanya perpindahannya gitu lanjut kecepatan bergantung perpindahan sedangkan kelajuan bergantung jarak nah ini juga sudah pernah dibahaskan ya kecepatan itu velocity perpindahan kalau misalnya kelajuan yang ada di motor di sepeda motor di mobil itu kan namanya speedometer speed kelajuan makanya dia itu menghitungnya jarak karena nanti yang dikasih informasi itu kelajuan bukan kecepatan sedangkan kalau kecepatan itu bergantungnya sama perpindahan jadi ini pernyataan yang benar jadi jawabannya true selanjutnya ini ini adalah lintasan tentang gerak lurus berubah beraturan jadi mobil mainan ini dilepas dari titik P ke titik S ini titik S terus mana grafik yang sesuai dengan gambar ini pertama kita lihat dulu kalau misalnya jalanannya turun kecepatannya naik atau turun kecepatannya naik kan ya kalau misalnya dia turun bakalan lebih cepat geraknya jadi dari P ke Ki kecepatannya itu naik maka grafiknya yang benar itu bisa A bisa juga B karena P ke Kinya naik lalu kita lihat Ki ke R dia ini jalanannya rata berarti kecepatannya itu konstan jadi Ki R nya konstan ini semuanya betul tapi C sama D kan udah tereliminasi karena P Kinya salah jadi masih A sama B betul lalu R ke S tanjakan kalau tanjakan pasti gerakannya melambat jadi kecepatannya turun kecepatannya yang turun itu R ke S turun yang ini jadi jawabannya yang B atau gampangnya gini aja kalau misalnya ada gambar dia turun rata naik berarti grafiknya kebalikannya tinggal dibalik aja gitu jadi naik rata turun kalau rata tetap rata kalau turun jadi naik kalau naik jadi turun gitu jadi grafiknya itu kebalikannya soal berikutnya ini masih sama tentang GLBB kalau ini dari P ke Ki dia naik berarti lawannya turun kan nah berarti disini P Ki turun P Ki turun betul nah D sama C salah nih C sama D salah Ki ke R jalanannya rata ini Ki ke R jalanannya miring jadi ini yang benar jawabannya yang B gitu terus soal berikutnya ini soal tentang per oh resultan gaya soal tentang resultan gaya disini ada sebuah benda diberikan gaya ke kanan 50 newton diberikan gaya ke kiri ada 2 gaya ada yang 25 newton dan ada yang 20 newton yang ditanya berapakah resultannya resultan itu kan artinya jumlah tinggal dijumlahkan aja kita buat perjanjian kalau dia ke kanan positif kalau dia ke kiri negatif gitu ya oke nah ini 50 ke kanan berarti 50 nya positif ini 25 sama 20 ke kiri berarti nanti negatif tapi mereka harus dijumlah dulu jadinya seperti ini 50 dikurang 25 tambah 20 25 tambah 20 itu 45 jadi 50 dikurang 45 50 kurang 45 itu 5 newton jadi jawabannya yang D berikutnya nah ini percepatan jadi ada lantai licin ada benda balok nih diberikan gaya 30 newton baloknya punya masa 6 kg yang ditanya berapa percepatannya dengan gaya 30 newton itu nah kalau kita mau cari percepatan rumusnya A sama dengan F per M F nya itu 30 newton masanya M itu masa 6 kg berarti 30 newton dibagi 6 kg 30 bagi 6 itu 5 meter per sekon kuadrat ini satuan dari percepatannya jadi jawabannya yang C begitu lanjut ini ini percepatan juga kalau tadi satu gaya ini dua gaya kalau ada dua gaya gayanya searah di jumlah kalau gayanya berlawanan dikurang karena sama-sama ke kanan berarti gayanya di jumlah F1 sama F2 nya ditambah aja jadi ini sigma F jadi 20 tambah 10 itu 30 terus ini masanya 5 kg yang ditanya percepatan rumusnya masih sama A sama dengan F per M tapi F nya pakai sigma karena F nya lebih dari 1 nah karena ada dua kita tambah kita jumlahkan yang tadi 10 tambah 20 jadi kayak gini 20 tambah 10 10 tambah 20 sama aja di jumlah jadi 30 kan terus dibagi 5 5 nya itu masanya kg 30 bagi 5 itu 6 meter per sekon kuadrat jadi jawabannya yang B soal selanjutnya berat sebuah benda memiliki masa berat sebuah benda yang memiliki masa sebesar 3 kg dengan gravitasinya itu 10 meter per sekon kuadrat berapa jadi yang ditanya berat benda masanya 3 kg gravitasinya 10 kalau kita mau cari berat benda W sama dengan F W sama dengan M kali G maaf ini W nya W berat berarti W W sama dengan M kali G masanya itu 3 kg gravitasinya itu 10 meter per sekon kuadrat berarti 10 dikali 3 atau 3 kali 10 3 kali 10 sama dengan 30 jadi jawabannya 30 newton ini adalah berat dari benda yang punya masa 3 kg jadi jawabannya yang B berikutnya masa sebuah benda memiliki berat sebesar 50 newton adalah ini adalah ya kepotong adalah berapa kg gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat sama rumusnya dengan yang atas tapi yang bawah ini dicari masa kalau W sama dengan M kali G berarti M sama dengan W dibagi G jadinya M sama dengan W dibagi G berat bagi gravitasi percepatan gravitasi ya W nya ini sama dengan 50 gravitasinya 10 berarti 50 bagi 10 50 bagi 10 sama dengan 5 kg karena masa jadi kg kalau berat Newton masa kg beda ya jadi kalau kita ngukur pakai timbangan pakai neraca itu satuannya kg berarti ngukurnya ngukur masa bukan ngukur berat jadi jawabannya yang C selanjutnya Udin ingin memindahkan meja sejauh 5 meter namun Udin hanya ingin memberikan gaya sebesar 100 Newton untuk memindahkan meja tersebut usaha yang dilakukan Udin sebesar nah ini usaha usaha dan daya berarti pertemuan 8 Udin ingin memindahkan meja sejauh 5 meter berarti ini S nya space nya slant nya gayanya 100 Newton berarti ini F kalau mau cari usaha usaha itu work W sama dengan F kali S F nya 100 S nya 5 berarti 100 kali 5 100 kali 5 sama dengan 500 Joule berarti jawabannya yang C gitu selanjutnya sebuah lemari akan didorong sejauh 10 meter sejauh 10 meter oleh si kembar Jono dan Joni jika Jono memberikan gaya sebesar 230 N dan dan indahnya sekali aja dan Joni memberikan gaya sebesar 170 Newton usaha yang dilakukan oleh si kembar Jono dan Joni sebesar nah ini sebenarnya soalnya sama dengan yang atas tapi disini ada dua gaya berarti F nya pakai sigma jadi rumusnya W sama dengan sigma F dikali S kayak gini F nya ada dua F siapa aja F nya Jono sama Joni karena dia 230 tambah 170 kayak gini tulisannya penulisannya 10 tulis ini karena dia perpindahannya lalu 230 tambah 170 itu berapa 400 jadi 400 kali 10 ini 0 nya ada 2 ini 0 nya ada 1 tinggal pindahin ke sini jadinya 4000 Joul jadi jawabannya yang B selanjutnya Mika ingin menarik kursi dari kelas A ke kelas B jarak antara kelas A dan kelas B itu 15 meter jaraknya agar usaha yang dilakukan Mika sebesar 3000 Joul Mika harus menarik kursi dengan gaya sebesar jadi ini perpindahannya 15 meter karena dia menarik dari kelas A ke kelas B berarti ini perpindahan yang diharapkan terus Mika maunya usahanya jadi 3000 jadi Mika itu harus mengeluarkan gaya sebesar apa rumusnya sama dengan yang tadi W sama dengan F kali S tapi yang ditanya ini F kalau W sama dengan F kali S berarti F sama dengan W bagi S jadi gini W nya ini W work bukan W weight bukan berat work nya 3000 Joul W nya 3000 Joul terus S nya 15 meter berarti tinggal 3000 bagi 15 ini kita abaikan dulu 0 2 nya ada 0 2 jadi 200 satuannya Newton karena dia gaya jadi jawabannya yang D berikutnya Ucup memiliki berat badan sebesar 500 Newton ia mampu menaiki tangga setinggi 10 meter dalam waktu 10 detik Ucup memiliki daya sebesar nah ini daya daya itu simbolnya P P sama dengan W bagi T gini nah W itu bisa F kali S bisa W kali S W nya W kecil W berat jadi berat kali jarak gitu nah kemudian disini kita punya berat kan jadi berat dikali dengan jaraknya atau lintasannya yaitu setinggi 10 meter berarti 10 meter T itu waktu berarti yang 10 detik nah jadi tinggal di substitusi aja angka angkanya 500 dikali 10 bagi 10 10 yang atas 10 meter 10 yang bawah ini 10 detik terus tinggal dicoret 10 bagi 10 1 jadi tinggal 500 satuannya 500 joul per sekon mana jawabannya oh ini dia 500 joul per sekon jadi jawabannya yang B begitu lanjut ini ini adalah siswa SMP yang berat badannya sebesar 480 N nah ini bukan kelebihan berat badannya karena kalau berat badannya 480 N artinya masa badannya itu 48 kilogram jangan sampai kalian salah pahami beda berat sama masa jangan lupa ketika ia berjalan sejauh 25 meter ia menghabiskan waktu selama 2 menit nah untuk informasi kalau satuan masih menit harus diubah jadi detik 1 menit itu 60 detik berarti kalau 2 menit itu 120 detik 2 kali 60 ya daya yang dimiliki oleh Nia adalah rumusnya sama kayak tadi P sama dengan W bagi T W nya kita ubah jadi W kali S ini W berat ini W usaha ya beratnya Nia itu 480 jarak yang dilalui Nia 25 meter yang ia menghabiskan waktunya itu 2 menit alias 120 detik 480 dikali 25 dibagi 120 480 sama 120 ini nolai coret aja 48 bagi 12 itu 4 jadi ini habis 4 dikali 25 sama dengan 100 jadi hasilnya adalah 100 joul per sekon jadi jawabannya yang C coba udah bener berapa kalian berikutnya pesawat sederhana yang tidak dipelajari pada pertemuan 8 adalah pertemuan 8 itu kita belajar pesawat sederhana yang tidak kita pelajari itu adalah tali temali kalau kalian memahami mendengarkan menyimak mencatat pasti tahu ini jawabannya apa tapi ada aja yang salah jawabannya yang A kita kan gak belajar tali temali kita belajarnya pengungkit katrol roda berporos dan satu lagi apa ya tuas itu pengungkit sama aja ya itulah kita belajar itu jadi tali temali itu kita gak belajar lanjut gunting adalah salah satu pesawat sederhana yang menerapkan prinsip kerja tuas jenis atau golongan tuas jenis berapa atau tuas golongan berapa gitu maksudnya gunting itu yang ada di tengahnya titik tumpu jadi kalau titik tumpu yang di tengah pasti dia golongan pertama kalau yang di tengahnya itu apa namanya beban yang di tengahnya itu beban itu berarti dia golongan kedua kalau yang di tengahnya kuasa itu berarti dia golongan ketiga berikutnya sebuah kayu diangkat menggunakan tuas yang memiliki lengan kuasa sebesar 2 meter dan lengan beban ini beban bukan bebas lengan beban sebesar 0,5 meter jika gaya yang diperlukan adalah 600 newton berat kayu tersebut adalah nah diketahui ini lk lengan kayu lengan kuasa lk lengan kuasa terus ini lb lengan beban terus ini f gayanya 600 newton kalau misalnya dia adalah tuas dia punya persamaan kayak gini f lk sama dengan wlb kita bisa balik nih karena kita mau cari w berat cari w bisa ditukar jadinya kayak gini wlb sama dengan flk kan dia sama sama dengan itu berarti mau ditukar di kanan kiri itu gak masalah selama dua-duanya ditukar kemudian kita mau cari w kalau mau cari w berarti lb harus dipindahin jadinya w sama dengan flk per lb f nya 600 lk nya 2 meter lb 0,5 jadi kayak gini 600 x 2 bagi 0,5 nah 6 x 0,5 itu kayak 60 x 5 jadi 12 jadi ini 1200 1200 x 2 itu 2400 jadi jawabannya berat kayunya adalah 2400 newton jadi jawabannya yang B begitu selanjutnya berikut ini jenis katrol yang tidak kita pelajari adalah ayo katrol yang kita pelajari tetap katrol tetap kita belajar katrol bergerak kita belajar katrol berganda kita belajar yang kita tidak pelajari itu adalah katrol beban jadi jawabannya yang B soal berikutnya ini hubungan roda-roda yang keuntungan mekaniknya bergantung pada jari-jari rodanya disebut hubungan roda-roda yang nah jadi roda-roda itu hubungannya kan ada yang seporos ada yang dihubungkan dengan rantai ada juga atau tali ya ada juga yang bersinggungan tapi kalau yang terikat roda-roda yang terikat itu nanti tidak bisa gerak jadi ada tiga hubungannya nah kemudian kalau roda-roda yang dihubungkan dengan rantai atau tali dan juga roda-roda yang bersinggungan itu besar atau ya besar nilai keuntungan mekaniknya itu bergantung pada jumlah putaran dari roda-rodanya tapi kalau yang bergantung sama jari-jarinya itu cuma sih roda-roda yang seporos yang satu porosnya jadi bergantung sama jari-jari roda kecil dan roda besar jadi jawabannya yang A ini adalah soal di pertemuan terakhir pertemuan 9 struktur akar tanaman biji berkeping 2 adalah nah ini pembahasan paling pertama di pertemuan 9 kalau misalnya kalian memperhatikan pasti langsung tahu struktur tanaman struktur akar struktur akar dari tanaman dikotil tanaman dikotil akarnya itu berbentuk akar tunggang akar serabut ini adalah struktur untuk yang tanaman monokotil tapi kalau yang akar napas dan akar pelekat itu bentuk akar berdasarkan fungsinya bukan berdasarkan strukturnya jadi beda lagi jadi jawabannya yang A selanjutnya proses pengeluaran air yang berlebih melalui ujung-ujung daun disebut prosesnya namanya gutasi autotroph itu artinya mampu membuatkan membuat makanan dari dirinya sendiri jadi tumbuhan-tumbuhan itu autotroph karena dia bisa menghasilkan makanan respirasi itu berarti pernafasan proses pernafasan pertukaran gas jadi ini terjadi di stomata fotosintesis itu pembuatan makanan terjadi di daun jadi yang benar adalah yang A berikutnya perhatikan gambar berikut ada silem ada flum ada epidermis ikatan pembulu jaringan dasar atau parengkim gambar tersebut adalah penampang dari organ apa nih nah kalau misalnya gambarnya seperti ini sudah jelas dia ini batang bukan akar karena kalau akar dia punya ciri khas disini ada rambutnya ada bulu-bulunya jadi kalau ini pasti batang tinggal kita tentuin batangnya monokotil atau dikotil kalau dia silem dan flumnya tidak terpisahkan oleh kambium jadi jadi gak ada kambium yang besar itu loh yang jadi lingkaran tahun jadi ini adalah batang dari monokotil gitu selanjutnya sel kelamin jantan pada bunga disebut itu adalah benang sari kelopak itu yang ada di warna hijau di bagian bawah makota ini makotanya itu yang bunganya yang kita bisa lepas itu bunganya kemudian putih itu adalah betinanya jadi penang sari jawabannya yang D selanjutnya jaringan tumbuhan yang berfungsi mengangkut air disebut jaringan tumbuhan mengangkut air namanya silem kalau flum mengangkut hasil fotosintesis kalau kolenkim dan skellerankim ini jaringan dewasa jadi jawabannya yang B begitu nah itu dia soal-soal pertemuan 1 sampai pertemuan 9 yang dijadikan soal kuis semoga bisa dijadikan bahan pembelajaran latihan-latihan kalian dipelajari untuk persiapan UTS atau PTS awal Oktober nanti semoga bermanfaat tetap semangat jaga kesehatan jangan lupa selalu belajar awali dengan basmala dan akhiri dengan hamdallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati